selamat menikmati DRS Teguh Pramono MPD akan memberikan satu arahan terkait dengan pelaksanaan P5 dalam rangka implementasi kurikulum merdeka SMA Negeri 1 Tumpang tahun ini adalah tahun pertama mengimplementasikan kurikulum merdeka yang dibilih adalah level 2 kurikulum merdeka secara gradasi ada tahapan ada yang level 1 itu belajar level 2 itu berubah dan level 3 itu berbagi level 2 berubah artinya dari kurikulum sebelumnya kurikulum 2013 langsung berubah menjadi kurikulum merdeka salah satu muatan struktur kurikulum merdeka adalah dengan adanya kegiatan P5 yakni penguatan profil pelajar Pancasila yang dulu dikenal dengan nama pendidikan karakter sehingga P5 ini memiliki rapot khusus ada rapotnya sendiri yang dibagikan bersamaan ketika pembagian rapot maka dari itu P5 ini merupakan program wajib yang harus diikuti seluruh siswa nah nanti Bapak Ibu akan memahami putra-putrinya itu akan menerima dua rapot satu rapot P5 dan satu rapot seperti rapot mata pelajaran reguler tahun ini P5 yang dijalankan di SMA Negeri 1 Tumpang itu sudah sebanyak tiga tema jatah yang harus dilaksanakan selama sekolah di SMA Negeri 1 Tumpang sebagaimana yang ada di aturan kurikulum adalah sebanyak tujuh yang sudah dijalankan adalah kebinekaan kebinekaan ini juga luar biasa kami kemarin menggunakan tema tilik desa jadi gugur gunung ke desa-desa bineka ini yang dimaksud adalah dalam rangka membangun supaya anak-anak memiliki daya toleransi toleransi kepada antaragama toleransi kepada antarbudaya toleransi terhadap antarkebiasaan profesi toleransi antar perbedaan lingkungan ekonomi dan lain sebagainya maka kemarin SMA Negeri 1 Tumpang akhirnya membuat satu program di mana anak-anak harus bermukim di satu lokasi desa dengan harapan selama bermukim itu akan memperoleh berbagai macam pengalaman akan memperoleh berbagai informasi dan mereka nanti pada akhirnya akan memahami bahwa perbedaan itu sangat hal yang sangat tidak mungkin dielakkan dan itu harus dihargai dan diterima akhirnya nanti bisa terbangun sifat saling menghargai sifat gotor-noyong saling membantu dan memiliki daya toleransi yang tinggi ketika mereka balik ke sekolah dan sungguh luar biasa secara kebetulan saya kemarin bersama komite SMA Negeri 1 Tumpang ada kesempatan untuk menghadiri ke satu desa yang kita pilih desa ngatas dan desa jarak ijul luar biasa sambutan masyarakat luar biasa dan merasa senang juga masyarakat karena disitu ada gesekan-gesekan ada pertukaran dan yang membuat saya sedikit terharu itu ada kelompok yang bermukim di rumah Pamong Pak Waw bahasanya itu merasa senang kenapa alasan Bapak itu karena bisa membantu anak-anak khususnya dalam konteks membantu agar mereka seperti anaknya yang dicita-citakan jadi sangat luar biasa begitu juga di jarak ijul juga luar biasa sambutan masyarakat dan saya juga sempat bertanya kepada beberapa siswa siswa luar biasa sangat senang karena itu merupakan variasi kehidupan mereka katanya banyak tantangan-tantangan tantangan-tantangan yang heboh tantangan-tantangan yang menarik hidup di satu tempat dengan kondisi yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari dan insya Allah tahun depan kita juga akan tetap mengadakan kegiatan P5 ini sebagai mana yang di atur oleh kurikulum 13 saya mengucapkan selamat dan sukses baik kepada seluruh pemirsa dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Negeri Satu Tumpang luar biasa P5 mudah-mudahan ini akan menjadi satu tonggak membangun karakter siswa yang berprofil Pancasila itu yang bisa saya sampaikan selamat dan sukses semuanya mudah-mudahan kita selalu diberi ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan diberi kesehatan dan anak-anak kita akan menjadi generasi emas sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2045 sukses selalu Idina Suratul Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 kita satu sama lain tanpa penolakan atau peneluhan Kami dapat diterima oleh keluarga asuk kami kami bisa berbaik seperti halnya menyambut anaknya sendiri Hal ini membuktikan bahwa kerabutamakan masyarakat di desang atas ini sangat luar biasa dan patut diadungi di luar Selain hal tersebut, masyarakat berhasil membuktikan bahwa mereka mampu menjaga dan mempertahankan kebudayaan mereka meskipun di tengah perbedaan yang ada Pesan dari program P5 Pilih Desa di Nadas yaitu kita sebagai penelus pangsa wajib hukumnya untuk merealisasikan perbedaan dan menghargai setiap perbedaan yang ada di dunia masyarakat Nah, selain itu kita juga dapat belajar dari pengalaman mereka dan menerapkan dalam kehidupan dunia masyarakat kita untuk mengecewakan kehidupan yang harmonis Sekian dari kami Terima kasih dan sampai jumpa Halo teman-teman Perkenalkan saya dari perwakilan kelas 12 ingin menyampaikan kesan dan pesan selama melakukan kegiatan Tili Desa di Desa Taji Kesannya adalah cara berkebun bercocok tanam serta bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sana Kesannya adalah semoga Desa Taji tetap terjaga kerukunannya serta menjadi maju ke depannya Sekian, terima kasih Sampai jumpa Halo Sobat Semua Neta Perkenalkan kami perwakilan dari kelas 13 akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama melakukan Tili Desa di Desa Ngadas Kesan pertama kami yaitu orang-orang di Desa Ngadas sangat ramah sekali Kalau ada orang lewat itu pasti disapa karena menurut mereka itu adalah bentuk menghargai antar sesama Selain itu di sana juga sangat banyak sekali budaya dan tradisi yang masih kental yang di sini itu tidak ada tapi di sana sangat banyak sekali Nah keluarga masyarakat di Desa Ngadas juga saling meningkatkan yang namanya toleransi dan juga saling menghargai walaupun di sana banyak perbedaan di antaranya yaitu ada perbedaan agama budaya dan juga tradisi Tidak ada perbedaan yang mampu memlecehkan mereka karena dengan perbedaan tersebut mereka bisa memahami satu sama lain Tidak hanya budaya namun di sana juga memiliki banyak kemadangan yang sangat indah karena dikelilingi oleh perkebunan perkebunan dan lain sebagainya Untuk pesan kami semoga di Desa Ngadas tetap asli tetap terjaga lingkungannya dan tetap toleransi antar sesama walaupun berbeda selain itu kami berharap semoga budaya desa ngadas tetap berkembang dan tetap semakin maju Sekian dari kami Terima kasih dan sampai jumpa Halo sahabat semangat kami berwakilan dari kelas 14 saya Laura Hananda Ramadhani dan saya Asmi Ananda Nirhani Amri kami disini akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama kita di Desa Taji karena untuk kelas 14 untuk P5 tema ketiga BINIKA TENGAL IKA kami mendapatkan desa di Desa Taji nah kesan saya di Desa Taji Desa Taji benar-benar sangat indah kenapa saya bilang sangat indah karena tradisi di Desa Taji belum pernah saya temui di daerah saya bukan hanya itu saya juga mendapatkan hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru seperti saya bisa bertani bisa memasak dan juga bukan hanya itu orang tua asuh kami sangat ramah dan itu mengajarkan kami sopan dan santun betul sekali dan dari saya untuk kesan saya selama di Desa Taji saya mendapatkan hal-hal yang baru dan saya bersama teman kelas 14 bisa mengeksplore apapun yang ada di Taji serta seperti yang dikatakan oleh Laura masyarakat di sana itu sangat ramah sekali dan sangat berbaur dengan kami serta di sana kami juga bisa untuk melihat apa yang indah di Taji serta saya itu sangat kaman sekali dengan video yang ada di Desa Taji untuk pesan saya semoga Desa Taji tetap jaya tetap makmur dan tentunya tetap rupun dan toleransi dan dari saya semoga Taji itu bisa mengeksplore lebih banyak lagi karena masih banyak yang perlu di eksplore di sana dan for your information di Desa Taji itu cobannya masih banyak bahkan 20 lebih cobhan itu masih belum di eksplore semoga ke depannya di eksplore ya serta untuk Sumaneta semoga Sumaneta lebih jaya kembali dan tetap menirikan event seperti ini karena event seperti ini sangat-sangat mengajarkan banyak hal baru dan ilmu-ilmu baru kepada kami seperti event yang tema ketiga ini yaitu Bhinneka Tuna Ika ini mengajarkan kami di mana bumi dibijak di situ langit di jenjung dan itulah yang kami terapkan selama di Desa Taji terima kasih and see you tomorrow guys semuanya kami dari kelas 15 kami menyampaikan pesan dan pesan dari kelas kami pesan pertama saat kami saat kami melakukan kegiatan Bhinneka Desa kami sangat terkesan dengan takyat jarak ijo yang sangat baik dan lama sehingga saat proses Bhinneka Desa kami berjalan dengan sangat pancar pergiatan jarak ijo menyebut kami dengan baik dan hangat sehingga saat kami menjalankan program pilih desa kami tidak banyak merasakan kesulitan-kesulitan karena mereka sangat terbuka dengan kami pesan dari kami untuk masyarakat di desa jarak ijo untuk tetap menganggap kami sebagai keluarga meskipun kami telah kembali ke tempat tinggal kami yang jauh dari desa jarak ijo kami sangat berterima kasih kepada warga jarak ijo dan juga pemerintah kepala pemerintah ijo karena mau menerima dan membantu kami semoga warga jarak ijo selalu diberi kesehatan dan juga resiko yang menang sekian dari kami sampai jumpa halo sobat sobat selamat saya silvan ayla saya adri bogus budidaya dan saya tkm rohma kami perwakilan dari kelas 10 6 selama kegiatan diri desa yang berlangsung 3 hari banyak sekali pengalaman dan pembelajaran baru yang saya dapatkan seperti memutik jeruk cara memberikan makan yang baik kepada sapi kosa kata baru serta keharmonisan kekompakan dan kebersamaan yang saya rasakan bersama teman-teman di sana pesan saya semoga kekompakan kelas tetap terjaga walau kegiatan diri desa sudah selesai dan tali silah cerami antara saya dan warga kemiri juga teman-teman sekalian tidak terputus nah dari saya pesan-pesan saya saat berima saya benarkan apalagi saya atau peserasi karena kita masuk ke lingkungan baru bersama teman-teman dan di sana saya diasali diasali hal baru yaitu mencari rumput bersama bariyaji nah bariyaji itu adalah ibu asuk yang bisa dikembiri jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari kudiatan diri desa dikembiri yaitu pembelajaran bukanlah tentang buku dan perpustakaan melainkan menyatuh dengan alam mengelola hasil alam dan juga melestargan alam adalah suatu pembelajaran perjumpaan bukanlah sesuatu hal yang menyakitkan melayukan rencana indah menuju pertemuan selanjutnya semoga kami bisa bertemu dengan keluarga di kemir terima kasih sekian dari kami sampai jumpa halo teman-teman kami berwakil ke-17 akan sedikit menceritakan pengalaman kami selama di desa kemir lebih tepatnya di dusun lemakbang saat kita berada di sana kita bisa belajar bagaimana hidup mandiri bagaimana kita bisa berbawah dengan warga di sana dan bagaimana kita bisa mengenal budaya-budaya yang ada di sana dan juga kita bisa memerah susu sapi dan masih banyak pengalaman lainnya pesan kami untuk warga desa di sana terutama orang tua asuk kami kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengajarkan kita tentang banyak hal dengan adanya titik desa ini kami bisa belajar bagaimana hidup mandiri dan betapa susahnya mencari pesan kami semoga orang tua asuk kami keluarga desa di sana usahanya lancar terus dan semakin sukses sekian dan terima kasih sampai jumpa halo teman-teman kenalin nih kami dari wakil 18 akan sedikit menceritakan kisah kami selama di desa ngadas pesan yang pesan yang dapat kita ambil dari desa ngadas cukup banyak yang pertama adalah cara memanen dan menanam tumbuhan keterang dan tarung belanda lalu kami juga diajarkan cara mencari tanaman untuk hewan kuda di sana pada saat mencari tanaman untuk hewan kuda kami pun disambut warga dengan baik ramah dan juga senang hati nah pesannya untuk warga desa ngadas terutama untuk orang tua asuk semoga senantiasa diberikan kesehatan rezeki yang lancar dan panennya yang berlimpah sekian dari kami sampai jumpa halo teman-teman perkenalkan kami perwakilan dari kelas 10-9 ada saya Muhammad Fugisaf yang darahkan saya saya Putri Sapa Mautia yang akan sedikit berbagi cerita saat kami berada di desa kemiri dusun kodang pada acara P5 tema ketiga tiri desa kukul gunung saat kami berada di desa kemiri khususnya di dusun kodang so kami dari kelas 10-9 excited untuk mengikuti acara jalannya kegiatan P5 di desa kemiri banyak sekali pengalaman baru pelajaran baru yang sampai kapanpun tidak pernah kami lupakan khususnya saat kami diajari untuk memberas susu sapi diajak untuk mencari rumput dan diajak untuk nyombor nyombor memberi makan sapi pesan kami dari kelas 10-9 semoga desa kemiri semakin maju jaya terus sektor peternakannya semakin berkembang desa kemiri menjadi desa yang umgulan dan semoga ibu asuk kami diberikan kesehatan diberikan kelanjaran dalam mencari rezeki dan bisa bertemu kita di lain waktu dan terima kasih untuk orang tua asuk kami telah menerima kami merawat kami dan memberikan hal baru yang mungkin tidak pernah kita lakukan dan itu tidak akan pernah kami lupakan so terima kasih pengalaman barunya desa kemiri semoga desa kemiri jaya terus dadah halo semuanya perlahan kami berwakilan dari kelas 10-10 akan menyampaikan pesan dan kesan selamat di atas Tilik Desa P5 di Desa Jarak Ijo pesan dan kesan kami adalah kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa mengunjungi Desa Jarak Ijo untuk projek ketiga P5 kami kami akan menjadikan ini sebagai pengalaman yang berharga dan pelajaran yang berharga kami sangat kakum dengan keberataman alam kekayaan budaya serta solidaritas masyarakat kami akan selalu menjadikan ini sebagai pengalaman berharga dalam mempelajari kebudayaan dan kehidupan masyarakat dan kami juga mendapatkan banyak pengalaman di Desa Jarak Ijo kami juga mendapatkan support yang begitu bagus dari masyarakat Jarak Ijo kami sangat berterima kasih kepada warga Jarak Ijo yang telah mendukung dan men-support dalam kegiatan dilih desa ini di Desa Jarak Ijo sekian terima kasih sampai jumpa di Desa Jarak Ijo di Desa Jarak Ijo memiliki rasa toleransi yang tinggi dan sifat ramah kepada siapapun pesan dari kami kami berharap supaya masyarakat Desa Nadas tidak pernah mengupakan kami dan tetap menerima kami saat kami datang bersama terima kasih kepada masyarakat Desa Nadas telah menerima kami dan menyukur kegiatan ini dengan kami sekian dari kami terima kasih dan sampai jumpa Halo semuanya berdoakan nama saya Nurah Mawati dan rekam saya Halo saya Arifal Sionita dan halo saya Michael Yodan siswa di Z2 perwakilan dari ke-10-12 untuk menyampaikan kesat dan pesan proyek terlima yaitu Tilik Desa bertempatan di Desa Kemiri kesan kita saat desain begitu sangat luar biasa karena disambut dengan hangat oleh warga Desa Kemiri dan juga kami disana sangat senang karena begitu banyak pengalaman baru bagi kami nah benar banget itu ramah dan yang tak kalah pentingnya ada satu kesan yang sangat berharga pada saat kita di Desa Kemarin salah satunya adalah kita dapat mengetahui karakter asli teman-teman yang ada di sekitar kita contohnya saat kemarin saya menemukan satu teman yang di kelasnya itu sangat pendiam mereka sulit berinteraksi satu sama lain tapi nyatanya pada saat Tilik Desa Kemarin mereka gampang loh untuk berinteraksi satu sama lain bahkan anak itu adalah satu salah satu anak kesayangan di rumah yang kami tepati benar banget pastinya setelah kesan ini ada pesannya oke pesan dari kami saya berharap kami bisa menerapkan hal-hal positif yang telah dilakukan saat Tilik Desa Kemarin ke keseharian kami tidak hanya itu kami juga harus ingat akan menghormati dan menghargai orang tua karena dari kegiatan Tilik Desa Kemarin kami memahami bahwa orang tua kita bekerja keras banting tulang tak lain hanya untuk menafkai keluarga terutama untuk anak-anaknya dan yang terakhir harapan kami untuk P5 SMA Negeri 1 Tupang semoga kedepannya semakin berkembang dan berinoklasi dan berdampak yang positif bagi kita semuanya nah itu tadi adalah pesan dan pesan dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf sekian terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati